Halo adik-adik, apa kawarnya hari ini? Ada suka cita? Mana suka citanya? Kembali lagi dalam kegiatan sekolah minggu yang akan dibawahkan oleh adik-adik dari sektor 12 Nah adik-adik, saat ini Katong akan sama-sama memuji Tuhan, berdendang untuk Tuhan dan bernyanyi buat Tuhan Untuk itu, takap pengasuh mengajak semuanya berdiri dan mari sama-sama kita memuji Tuhan dengan lagu yang berjudul Aku anak sekolah minggu dan ku daki-daki gunung yang tinggi Aku anak sekolah minggu, anaknya Tuhan Yesus, karena aku disayangnya Aku anak sekolah minggu, aku rajin gagah reja, karena aku disayangnya Bila iblis menyuruhku malas, akan ku jawab No way Bila Yesus menyuruhku rajin, bila Yesus menyuruhku setiap, akan ku jawab Yes, yes, yes Aku anak sekolah minggu, anaknya Tuhan Yesus, karena aku disayangnya Aku anak sekolah minggu, anaknya Tuhan Yesus, karena aku disayangnya Aku anak sekolah minggu, aku rajin gagah reja, karena aku disayangnya Bila iblis menyuruhku malas, akan ku jawab No way Bila Yesus menyuruhku rajin, bila Yesus menyuruhku setiap, akan ku jawab Yesus menyuruhku setiap, akan ku marah Daki, 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 c Gaulung yang tinggi Ku turun, 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 turun lempah yang curang Ku melintas di padamu, hijau melintas Yesus bersantaku Ku terbang, 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 terbang tua angkasa Ku selang, 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 selang dasar samudera Ku dayung, 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 dayung prahu di sungai Yesus bersantaku Di kanan kau ada Di kiri kau ada Di atas dan di bawah kau ada Di suka kau ada Di lupa pun kau ada Karena engkau Yesus ku Adik-adik dan para pengasuh Untuk memulai ibadah ini mari kita berdoa Dipat tangan tutup mata mari kita berdoa Ya Bapak ada lagi ungkapan syukur yang kupersembahkan dan kunaikan kepadamu ya Bapak Karena begitu besar kasih dan rahmatmu dalam kehidupan ini Hingga sekolah minggu kami akan kami laksanakan ya Bapak Untuk itu dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapak ibadah ini Mau jadi hanya di dalam namamu Terima kasih Tuhan Yesus Amin Kasih Yesus Indah-indah Oh indah Kasih Yesus Indah-indah Oh indah Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di taman Oh Yesus ku Kasih Yesus Indah-indah Oh indah Kasih Yesus Indah-indah Oh indah Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di taman Oh Yesus ku Teman-teman dan para pengasuh Sebelum kita mendengar dari sedikit lembaran perman Tuhan Mari kita berdoa pada mulai Tuhan Yesus Sekarang kami mau mendengar sedikit dari lembaran permanmu Kami mohon engkau datang untuk kepikiran kami dan hati kami Agar kami bisa mendengar dan melakukannya setiap hari dengan penuh damai dan sukacita Terima kasih Tuhan Yesus Amin Ku buka Alkitab Lalu ku baca Srek, srek, srek Ku buka Alkitab Lalu ku baca Srek, srek, srek Firman Tuhan Ada di hatiku Ada di langkaku Ada di hidupku Dan terus bertumbuh Dan terus bertumbuh Sirami jiwaku Berkuah 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 Ku buka Alkitab Lalu ku baca, srek, srek, srek Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, srek, srek Firman Tuhan ada di hatiku Ada di langkahku, ada di hidupku Dan terus bertumbuh, sirami jiwaku Berbuah, 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 berbuah Teman-teman, di saat ini kita akan membacakan kebenaran Firman Tuhan Yang terambil dari Alkitab Perjanjian Lama Yaitu Kitab Daniel, pasal 6, ayat 1 dan berakhir pada ayat yang ke-29 Yang berbunyi demikian Gua Singa Darius, orang media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun Lalu berkenalanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan Membawahi mereka diangkat pula tiga pejabat tinggi Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab Supaya raja jangan dirugikan Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu Karena ia mempunyai roh yang luar biasa Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya Kemudian para pejabat tinggi dan wakil-wakil raja itu Mencari alasan doakwaan terhadap Daniel Dalam hal pemerintahan Tetapi mereka tidak dapat mendapat alasan apapun Atau sesuatu kesalahan Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalayan Atau sesuatu kesalahan padanya Maka berkatalah orang-orang itu Kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel Kecuali dalam hal ibadahnya kepada alanya Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil-wakil raja itu Menghadapi raja serta berkata kepadanya Ya Raja Darius, kekala hidup Tuanku Semua pejabat tinggi kerajaan ini Semua penguasa dan wakil raja Para menteri dan bupati Telah mufakat Supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja Yang ditetapkan suatu larangan Agar barang siapa yang dapat Dalam tiga puluh hari Menyampaikan permohonan kepada suatu Salah satu dewa atau manusia Kecuali kepada Tuanku Ya Raja Maka ia akan dilempakan ke dalam gua singa Oleh sebab itu Ya Raja Keluarkanlah Ia yang tidak dapat diubah Menurut undang-undang Orang media dan Persia Yang tidak dapat dicabut kembali Sebab itu Raja Darius Membuat surat pemerintah Dengan ia larangan Itu Itu demi dengar Didengar Daniel Bahwa surat pemerintah Itu telah dibuat Pergilah ia ke rumahnya Dalam kamar atasnya Ada tingkap-tingkap yang terbuka Ke arah Yerusalem Tiga kali sehari ia berlutut Berdoa Serta memuji alanya Seperti yang biasanya dilakukannya Lalu orang-orang itu Bergegas-gegas Masuk dan mendapati Daniel Sedang berdoa Dan bermohon kepada alanya Kemudian mereka menghadapi Raja Dan menanyakan kepada Tentang larangan Raja Bukankah Tuanku Mengeluarkan suatu larangan Supaya setiap orang Permohonan kepada Kepada salah satu dewa Atau manusia Kecuali kepada Tuanku Raya Raja Akan dilemparkan ke dalam Goa Singa Jawab Raja Perkara ini Telah pasti menurut Undang-undang Orang-orang media Dan Persia Yang tidak dapat Dicabut kembali Lalu kata mereka Kepada Raja Daniel Salah satu Buangan dari Yehuda Tidak mengindahkan Tuanku Ya Raja Dan tidak mengindahkan Larangan yang Tuanku keluarkan Tetapi Tiga kali sehari Ia mengucapkan doanya Setelah Raja Mendengar hal itu Maka sangat sedila Ia Dan ia mencari Jalan untuk Melepaskan Daniel Bahkan sampai matahari Masuk Ia masih berusaha Untuk menolongnya Lalu bergegas-gegaslah Orang-orang Itu Menghadap Raja Serta berkata Kepadanya Ketahuilah Ya Raja Bahwa menurut Undang-undang Orang media Dan Persia Tidak ada Larangan Atau menepatkan Yang dikeluarkan Raja yang dapat Dibubah Sesudah itu Raja memberi Perintah Lalu diambillah Daniel Dan dilemparkan Ke dalam Goa Singa Berbicara Raja Kepada Daniel Alamu yang Kusembah Dengan Tekun Dialah kiranya Yang melepaskan Engkau Maka dibawalah Sebuah batu Dan diletakkan Pada mulut Goa itu Lalu Raja Mengecap Itu dengan Cincin Materai Dan dengan Cincin Materai Para pembesarannya Supaya dalam Hal Daniel Tidak dibuat Perubahan Apa-apa Lalu Pergilah Raja Ke istananya Dan berpuasalah Ia semalam-malam itu Ia tidak Menyuruh Datang penghibur-penghibur Dan ia Tidak Dapat tidur Pagi-pagi Sekali ketika Fajar Menyingsing Bangunah Raja Dan pergi Dengan buru-buru Ke Goa Singa Dan ketika Ia sampai Dekat Goa itu Berserulah Ia kepada Daniel Dengan suara Yang sayur Berkatalah Ia kepada Daniel Daniel Hamba Allah yang hidup Allahmu yang Kau Sembah Dengan Tekun Telah sanggupkah Ia melepaskan Engkau dari Singa-singa itu Lalu Daniel Kepada Raja Ya Raja Kekalah hidupmu Alaku telah Mengutus Malaikatnya Untuk Mengatukan Mulut Singa-singa itu Sehingga Mereka Tidak Mengapa Apakan Aku Karena Ternyata Aku tak bersalah Di hadapannya Tetapi juga Terhadap Tuhanku Ya Raja Aku tidak Melakukan Kejahatan Lalu Sangat Sukacitalah Raja Dan Ia memberi Perintah Supaya Daniel Ditarik Dari Dalam Guas Itu Maka Ditariklah Daniel Dari Dalam Guas Itu Dan Tidak Terapat Luka Apapun Padanya Karena Ia Percaya Kepada Alanya Raja Memberi Perintah Lalu Diambillah Orang-orang Yang telah Menudu Daniel Dan Mereka Dilemparkan Ke Dalam Gua Singa Baik Mereka Pun Anak-anak Dan Istri Istri Mereka Belum Lagi Mereka Sampai Ke Dasar Gua Itu Singa Singa Itu Telah Menerkam Mereka Bahkan Merumukkan Tulang-tulang Mereka Kemudian Raja Darius Mengirim Surat Kepada Orang-orang Dari Segala Bangsa Suku Bangsa Dan Bahasa Yang Mendiami Seluruh Bumi Bunyinya Bertambah Kiranya Kesejahteraanmu Bersama Ini Kuberikan Perintah Bahwa Di Seluruh Pekerajaan Yang Kukuasai Orang-harus Takut Dan Gentar Kepada Alanya Daniel Sebab Dialah Ala yang Hidup Yang Kekal Untuk Selama-lamanya Pemerintahannya Tidak Akan Binasa Dan Kekuasanya Tidak Akan Berakhir Dia Melepaskan Dan Menolong Dan Mengadakan Tanda Dan Mujizat Di Langit Dan Di Bumi Dia Yang Telah Melepaskan Daniel Dari Cengkaman Singa-singa Dan Daniel Ini Mempunyai Kedudukan Tinggi Pada Saman Pemerintahan Darius Dan Pada Saman Pemerintahan Kores Orang Persia Demikianlah Firman Tuhan Kata Tuhan Yesus Siapa Yang Bertelinga Hendaklah Ia Mendengar Amin Halo Adek-adek Selamat Siang Shalom Ada Suka Cita Hari Ini Iya Kata Harus Bersuka Cita Di Hari Ini Karena Di Hari Ini Adalah Hari Tuhan Untuk Itu Adek-adek Siapkan Hati Dudu Yang Manis Lalu Dengar Cerita Firman Yaitu Danyel Ya Adek-adek Sebelum Ibu Pengasu Cerita Ibu Pengasu Mau Tanya Dolo Siapa Disini Adek-adek Maunya Disayang Tuhan Iya Ibu Pengasu Juga Mau Disayang Tuhan Tapi Tuhan Bila Pak Tuhan Begini Kalau Adek-adek Mau Disayang Tuhan Berarti Adek-adek Mesti Bikin Apa Dolo Harus Buat Apa Dolo Pertuhan Supaya Tuhan Bisa Sayang Katong Ya Katong Harus Berbuat Baik Katong Harus Rajin Beribadah Katong Harus Rajin Berdoa Katong Harus Taat Kepada Tuhan Dan Juga Adek-adek Katong Sombol Sombong Oke Adek-adek Di saat ini Ibu Pengasu Akan Cerita Firman Ada Seorang Pemuda Yang Sangat Dikasihi Oleh Tuhan Yaitu Daniel Tuhan Memakai Daniel Untuk Melakukan Kehendaknya Yaitu Di istana Yang dipimpin Oleh Raja Darius Nah Adek-adek Daniel Ini Masih Muda Dia Sudah Belajar Hidup Mau Hidup Susah Hidup Senang Daniel Sudah Mengalami Itu Yaitu Dia rajin Bekerja Dia rajin Berdoa Dia rajin Beribadah Kepada Tuhan Akhirnya Raja Darius Memakai Daniel Untuk Memimpin Untuk Menjadi Wakil Raja Di dalam Istana Adek-adek Nah Adek-adek Yang manis Dengan Kelebihan Daniel Dimana Dia rajin Berdoa Dia rajin Bekerja Setiap Saat Dia Tahat Kepada Tuhan Akhirnya Apa yang Terjadi Adek-adek Teman-teman Daniel Yang ada Bersama-sama Dengan Daniel Di dalam Istana Don Sen suka Daniel Adek-adek Tuhan Ajar Ketong Supaya Ketong Semboleh Jahat Kepada Ketong Teman-teman Ketong Harus Mengasihi Nah Adek-adek Tapi Teman-teman Daniel Saya suka Dengan Kelebihan Daniel Itu Akhirnya Mau Untuk Daniel Dihukum Tapi Adek-adek Daniel Ini Saya bersalah Kenapa Harus Dihukum Tapi Adek-adek Teman-teman Daniel Maunya Daniel Harus Dihukum Biar Tidak Bersalah Akhirnya Daniel Pun Teman-teman Pigi Di Raja Raja Darius Untuk Memaksa Raja Supaya Membuat Satu Larangan Suatu Peraturan Yaitu Orang-orang Yang boleh Menyembah Kepada Tuhan Atau Berdoa Kepada Tuhan Tapi Harus Menyembah Kepada Raja Sebagai Tuhan Dan Barang Siapa Yang Melanggar Hukum Atau Aturan Yang Raja Buat Akan Dihukum Dan Dibuang Kedalam Goas Nah Adek-adek Biar Ancaman Begitu Kuat Yang Menantang Daniel Tapi Adek-adek Daniel Sintaku Sama Sekali Adek-adek Karena Apa Adek-adek Daniel Yang Pernah Lupa Untuk Berdoa Kepada Tuhan Dia Taat Kepada Tuhan Setiap Hari Dia Beribadah Kepada Tuhan Adek-adek Tetapi Satu Saat Adek-adek Daniel Tetap Dinyatakan Bersalah Akhirnya Daniel Mendapat Hukuman Yaitu Dibuang Kedalam Goa Singa Nah Adek-adek Siapa Disini Sudah Pernah Melihat Goa Iya Adek-adek Goa itu dia Ada di dalam batu Ada juga di dalam tanah Dan ada sebuah lubang Di dalamnya sangat gelap Adek-adek Dan adek-adek Siapa superna melihat singa 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 itu dia jahat Atau dia bayi Iya Adek-adek Dia jahat Ya Adek-adek Walaupun Singa itu dia jahat Adek-adek Daniel Daniel Tapi Adek-adek Walaupun Daniel Berada di dalam Goa singa Itu tapi Adek-adek Daniel Semperna Lupa Tuhan Setiap saat Dia berdoa Kepada Tuhan Supaya Tuhan Bisa jaga dia Akhirnya Adek-adek Daniel Selamat Dari singa-singa Yang jahat itu Adek-adek Kenapa Daniel selamat Dari singa-singa Yang jahat itu Adek-adek Tuhan Menyelamatkan Daniel Yaitu dengan Cara Tuhan Menutup Mulut Singa-singa Yang jahat itu Sehingga Tidak bisa Makan Daniel Akhirnya Daniel Masih tetap Hidup Adek-adek Ajaib kan Adek-adek Iya Ajaib Dan Sangat Luar biasa Kuasa Tuhan Untuk itu Adek-adek Kalau Katong Berbuat baik Dan benar Katong Semboleh takut Sebab Tuhan selalu Ada dalam Katong Pun hidup Tuhan selalu Menjaga Katong Dan Tuhan Kasih ingat Perkatong Semua Adek-adek Anak-anak Tuhan Yang baik Katong Harus hidup Sama Seperti Daniel Dimana Katong Harus rajin Bekerja Rajin Beribadah Seperti Katong Harus Rajin Ke sekolah Minggu Katong Harus Rajin Ke tunas Dan Lain-lain Sebagainya Adek-adek Katong Harus Rajin Berdoa Katong Mau Ke mana Saja Katong Harus Berdoa Katong Mau Tidur Katong Harus Berdoa Katong Mau Ke sekolah Katong Harus Berdoa Dan Katong Harus saling Mengasihi Baik Katong Harus Mengasihi Kepada Teman Katong Harus Mengasihi Kepada Pengasu Katong Harus Mengasihi Kepada Orang tua Katong Harus Mengasihi Kepada Adik Dan Kakak Maka Disitulah Tuhan Tetap Menjaga Katong Tuhan Tetap Mengasihi Katong Tuhan Tetap Memberkati Katong Sampai Selama Lamanya Amin Jangan Lupa Ayat Tafalan Yang Terambil Dalam Alkitab Perjanjian Baru Yaitu Matius 6 Ayat 6 B Yang Berbunyi Berdoa Kepada Bapamu Yang Ada Di Tempat Tersembunyi Ulangi Adik-adik Ayat Tafalan Yang Berbunyi Berdoa Kepada Bapamu Yang Ada Di Tempat Tersembunyi Oke Adik-adik Sebelum Ibu Pengasuh Menutup Cerita Di saat Ini Ibu Pengasuh Mengundang Semua Dipersilahkan Berdiri Untuk Ketong Sama-sama Memuji Tuhan Dengan Lagu Daniel Daniel Biar Kecil Namun Tetap Setia Walau Dihadapkan Singa Singa Lapa Daniel Tidak Takut Dia Tidak Tidak Percaya Karena Imannya Kuat Aku Mau Seperti Daniel 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 Walau Kecil Imannya Besar Daniel Daniel, Daniel, walau kecil membawa dampak Daniel, Daniel, walau kecil orangnya berani Daniel, Daniel, aku mau seperti Daniel Daniel biar kecil namun tetap setia Walau dihadapkan singa-singa lapar Daniel tidak takut, dia tetap percaya Karena imannya kuat, aku mau seperti Daniel Daniel, Daniel, walau kecil imannya besar Daniel, Daniel, walau kecil membawa dampak Daniel, Daniel, walau kecil orangnya berani Daniel, Daniel, aku mau seperti Daniel Adik-adik yang manis, di saat ini kita akan masuk dalam doa syafat Bapak ngasuh harap adik-adik tetap tenang Lalu satukan hati untuk kita berdoa Mari kita berdoa Bapak dalam nama Yesus Terima kasih Tuhan kami bersyukur untuk segala kebaikan Dan kemurahanmu yang engkau nyatakan di dalam kehidupan kami Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa di saat ini kami telah selesai dalam seluruh rangkaian Kegiatan Sekolah Minggu Tunas Pekebaran Injil di saat ini Kami telah memuji dan memuliakan namamu Kami telah membaca firman Tuhan Dan kami sudah boleh mendengar firman Tuhan tentang Daniel Tuhan Biarlah firman Tuhan tetap menguatkan kami selaku anak-anakmu Untuk tetap kami belajar dan kami selalu tekun di dalam doa Untuk kami menjalani hari-hari hidup kami Di saat ini Tuhan Yesus kami datang dan kami berdoa bagi kami para pengasuh Mulai dari sektor 1 sampai dengan sektor 20 Dengan seluruh anak-anak asuhan kami Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati kami selalu Biarlah kami tetap ada dan selalu dilindungi oleh Tuhan Biarlah kami tetap setia bahkan kami tetap semangat untuk melayani pekerjaanmu Kami tetap semangat untuk beribadah Walaupun kami di saat ini dilanda oleh virus COVID-19 Tapi kami tidak pernah putus semangat untuk tetap berdoa Dan kami beribadah kepada-Mu Tuhan Bapak di sorga biarlah Tuhan menyertai dan memberkati kami Tuhan pakai kami lebih dasyat dan lebih ajaib lagi Tuhan Untuk segala pekerjaan pelayananmu Tuhan Bapak dalam kerejaan sorga di saat ini Tuhan Kami datang dan kami berdoa bagi gereja-Mu Bahkan semua jemaat yang ada di jemaat Ebenezer Salam Laki ini Tuhan Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati kami semua Dengan segala perangkat pelayanan Bersama dengan seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini Bahkan seluruh pimpinan-pimpinan yang ada di Kabupaten ini Tuhan Biarlah kami sama-sama bahu-membahu Untuk kami sama-sama bergandengan tangan Mengikut arahan yang diturunkan oleh pemerintah bagi kami semua Untuk kami sama-sama memutus mata rantai COVID-19 ini Tuhan Biarlah kami tetap ada dan kami dipulihkan oleh Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Bapak kami berdoa bagi orang tua-orang tua kami Biarlah Tuhan tetap senantiasa ada dan menyertai Memberkati mereka dengan segala pekerjaan dan tugas tanggung jawab mereka Biarlah mereka tetap diberkati oleh Tuhan Bapak yang baik inilah kami Tuhan Yesus Kami mohon ampun atas semua salah dan dosa kami Bapak Lalu kepadamu kami menyerahkan seluruh doa kami ini Kepadamu di dalam nama Allah Bapak Anak dan Roh Kudus Amin Aku mau ikut Aku mau ikut Aku mau ikut Tuhan Bukan ikut Bukan ikut Bukan ikut ikutan Bukan karena papa Bukan karena mama Bukan karena adik dan kakak Bukan karena paksa Bukan karena dia Tapi karena ku cinta Tuhan Cinta 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 Tuhan Bapak ibu para pengasuh dan anak-anak sekalian Di saat ini kita akan menerima berkat Tuhan Untuk itu mari kita Berdoa syukur sekaligus kita mohon berkat Kita mulai Bapak dalam nama Yesus Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala aktivitas di hari ini Di saat ini kami telah selesai dalam rangkaian aktivitas di saat ini Kami akan ada dan menjalani hari-hari hidup kami Memasuki aktivitas-aktivitas di tiap hari kami Biarlah Tuhan tetap menyertai memberkati kami Sebelum kami akhiri Seluruh rangkaian kegiatan ini kami mohon berkat daripadamu Kasih karunia yang berasal daripada Tuhan Allah kita Penyertaan dan cinta kasih daripada anakmu Yesus Kristus Dengan persyukur Tuhan Roh Allah yang suci dan kudus Mau tinggallah menyertai memberkati kami semua Semua yang telah kami doakan Mulai dari saat ini Esok terus kekal sampai selama-lamanya Amin Demikian kegiatan sekolah minggu di hari ini Ingat selalu adik-adik yang di rumah Untuk selalu setia memuji Tuhan Rajin beribadah kepada Tuhan Dan jangan lupa protokol kesehatan Untuk selalu setia memakai masker Mencuci tangan yang bersih Menjaga jarak Jauhi kerumunan Dan jauhi keramaian Tuhan Yesus memberkati Selamat siang dan shalom Dadah